Intro Organisasi Satria Laki Padada Provinsi Kalimantan Timur melakukan upacara ziarah di Taman Makam Pahlawan dan Tabur Bunga dalam rangka peringatan Hari Pahlawan 10 November 2021 Upacara ziarah dan Tabur Bunga dilaksanakan di Taman Makam Pahlawan Jalan Pahlawan, Kota Samarinda, Senin 8 November 2021 sekitar pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah dan dipimpin langsung oleh Ketua Umum atau Ketua Lampo Satria Laki Padada Kaltim, Jafar Abdul Ghafar Gelar upacara ziarah ke Taman Makam Pahlawan selain mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur juga merupakan instrumen untuk lebih meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan di antara anak bangsa yang besar ini Satria Laki Padada selain melaksanakan upacara ziarah tabur bunga di Taman Makam Pahlawan juga melakukan kunjungan selaturahim terhadap para anggota legend veteran dan sekaligus memberikan bantuan berupa beras sebanyak 100 karung yang berisi masing-masing 10 kilogram di tempat yang sama Satria Laki Padada Kaltim juga menyerahkan secara simbolis bantuan beras kepada Dinas Sosial Kota Samarinda sebanyak 100 karung dengan isi masing-masing 10 kilogram Ketua Umum Satria Laki Padada Kaltim saat usai melakukan rangkaian upacara ziarah tabur bunga di Taman Makam Pahlawan dan selaturahim para anggota legend veteran ia menjelaskan kepada wartawan bahwa kegiatan ini dilakukan adalah merupakan wujud penghargaan dan mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur masalah lagi padahal dengan hari ulang tahun 10 November ini hari pahlawan ini sebagai anak bangsa utra bangsa kukri bangsa harus selalu memperingati kalau tidak bisa berbuat apa banyak apa yang nanti kita selalu memperingati ini juga bahagia daripada mempercumpulkan kepada pemuda kita menerus bangsa kita itu segera daripada salah satu organisasi masyarakat yang ada mengimbang tugas sesuai visi-visinya bagaimana itu serta di dalam segala kegiatan berkaitan dengan penyelitian masuk rangkaiannya menginginkan cipta dan nilai yang berkaitan sumbangan ini ini kan namanya 10 November ini hari pahlawan ini kan tidak lepas daripada orang-orang peteran itu apakah dia-dia bahagia daripada yang pernah berdua atau mungkin bapaknya yang sangat akrab dengan itu jadi mengingat 10 November tentunya mengingat peteran peteran ini masih ada kalau orangnya yang peteran atau mungkin penerusnya masih ada tapi di satu sisi lagi ada yang di depan mata lagi yang berkaitan dengan namanya bencana mungkin banji penanggung bencana atau sosial makanya saya perlu setelah daripada berhubungan dengan dinas sosial dia mau salurkan melewati bencana dia mau salurkan melalui dinas sosial eh silahkan supaya sasarannya tepat jadi itu yang kita lakukan sementara dari ketua legend veteran Kaltim M. Amin Jama mengatakan bahwa pihaknya merasa bersyukur dengan bantuan yang disalurkan oleh Ormas Satria Laki Padada karena menurutnya bantuan itu bisa membantu meringankan beban para anggota legend veteran berterima kasih kepada ketua Satria Laki Padada untuk karena ada bantuan berarti membantu kehidupan Petran bagaimanapun juga Petran itu harus dapat bantuan dari siapa saja karena dia dulu mengadakan perjuangan nampak pamping mungkin itu karena laki Satria Laki Padada ini untuk memberikan bantuan kepada Petran karena mengingat jasa-jasa karena adanya Petran ada kemerdekaan ada kemerdekaan dari kegiatan ziarah tabur bunga Ormas Satria Laki Padada Kaltim di Taman Makam Pahlawan di Jalan Pahlawan Kota Samarinda Tim GATV Kaltim Rusli mengabarkan kalau tidak masih sekarang terima kasih terima kasih Terima kasih.